Seorang pria di Kota Malang diduga membunuh sang istri di Jalan Embrit Mas No. 10 RT 4 RW 7, Kelurahan Sukun Kejumatan Sukun Kota Malang pada Jumat 17 September malam. Sebelum kejadian tersebut terjadi, Pak Sutri bernama Sofia 50 tahun dan Ratna Darumi Subakyo, 56 tahun, sempat bertengkar. Jenazah Ratna ditemukan pertama kali oleh anak laki-laki dari pasangan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jatim. Ada Kuku Kurniawan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Kuku. Halo, Mbak Firda. Kuku, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kasus pembunuhan ini bisa terungkap? Jadi, untuk pembunuhannya sendiri, polisi pun sudah mengantongi dua alat bukti, yaitu kaos yang digunakan oleh pelaku, kaos berwarna kuning yang digunakan pelaku saat kejadian, dan jaket kain warna bapu yang digunakan oleh pelaku, terduga pelaku. Lantas bagaimana untuk kronologi kasus pembunuhan ini sendiri? Bagaimana bisa dari pelaku sendiri membunuh istrinya begitu? Karena dugaan untuk kronologi sendiri itu, kronologinya, karena melihat dari luka yang begitu parah ketika ditemukan di kamar mandi. Sehingga dugaan polisi pun mengarah bahwa luka yang dialami oleh si korban ini adalah indikasi pembunuhan, bukan sebagai untuk luka yang terjatuh dari kamar mandi. Lantas, apa yang dilakukan korban sendiri sebelum ditemukan meninggal di dalam kamar mandi, bisa Anda jelaskan? Jadi, si korban ini sempat cekcok dengan tertuga pelaku yang merupakan suaminya sendiri. Jadi, pada waktu hari Jumat sebelum ditemukan meninggal, itu sempat si korban ini mengeluarkan kalimat-kalimat kasar kepada si tertuga pelaku. Sehingga kemungkinan itulah yang memicu tertuga pelaku untuk menghabisi nyawa si korban. Lantas, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Polres Samalangkota untuk mengusut kasus dugaan pembunuhan tersebut? Untuk saat ini, untuk Satreskrim Polres Samalangkota masih terus mengusut kasus dugaan pembunuhan tersebut. Dan pihak Satreskrim pun sudah menerima laporan kasus tersebut yang dilaporkan oleh putra dari si korban. Dan hingga saat ini sudah melakukan pemiksaan saksisi dan melakukan olah TKP. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jatim Kukuh Kurniawantaz. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!